Intro Entah bagaimana Denada menyembunyikan perasaan sedihnya saat mengetahui mantan suaminya Jerry Aurum dicokok polisi. Meski sudah berpisah, hubungan mereka tetap berjalan baik. Setahun terakhir, semakin intens karena saling bantu dan bergantian menjaga Shakira Aurum, buah cinta mereka yang sedang dalam perawatan penyakit kanker. Setelah hanya memberi dukungan melalui laman media sosial, Senin kemarin, penyanyi dan artis perang ini menjenguk Jerry yang ditahan di Polres Jakarta Barat. Dena datang mengenakan hijab dengan busana warna hitam. Saya tadi baru mendapatkan kesempatan pertama kali untuk bisa ketemu dengan Mas Jerry. Setelah saya tahu beritanya, jadi Alhamdulillah kemarin saya bisa terbang ke Jakarta dan hari ini Alhamdulillah saya bisa akhirnya punya kesempatan untuk bisa ketemu dengan Mas Jerry. Sebagai buah tangan, Dena membawakan bingkisan dari putri mereka berupa lukisan yang dibuat Shakira. Saya bawa gambar dari Shakira yang Shakira sudah siapkan di Singapura yang dia kepingin saya bawa untuk tunjukkan dan berikan ke papanya. Karena saya bilang sama papanya kalau saya mau, eh saya bilang sama Shakira kalau saya mau ketemu sama papanya. Dan lalu Shakira langsung bikin gambar-gambar itu yang dia bilang tolong ibu kasih ini buat papa dari Shakira. Namun yang paling sentimental dan mengharukan justru saat Jerry diberi kesempatan untuk video call dengan anaknya. Tangisnya pecah. Dia senang sekali dan dia nangis tadi, dia terharum sekali dan saya yakin ya ini adalah masa yang berat sekali, masa yang berat untuk Mas Jerry, masa yang sangat amat berat untuk kami semuanya. Dan kalau boleh di sini saya mohon doanya dari semuanya supaya Mas Jerry bisa melalui semua ini. Dan kalau boleh di kesempatan kali ini juga saya mau menyampaikan bahwa tadi saya menemukan Mas Jerry juga dia dalam keadaan baik-baik saja, dia sehat-sehat saja, dan dia juga cerita sama saya betapa dia diperlakukan dengan sangat amat baik, sangat amat baik di sini. Jadi Shakira masih diberikan izin dan akses untuk bisa video call dengan papanya, dan itu buat kami sangat amat berat. Dia sangat amat happy, dia sangat amat senang, sebagaimana dia selalu sangat amat looking forward, sangat amat menanti-nanti untuk bisa video call. Seperti diketahui, jika mantan suami Denada itu dikabarkan diamankan karena kasus narkoba, Jerry Arum ditangkap di kediamannya di Cirende, Tangerang Selatan pada 19 Juni 2019. Seperti diketahui, polisi telah menetapkan Jerry Arum sebagai tersangka kepemilikan narkoba. Jerry ditangkap tanggal 19 Juni lalu di kediamannya kawasan Cirende, Tangerang. Dari tangannya, polisi mengamankan narkoba jenis ekstasi, satu paket ganja, dan juga tembakau gorila.